Intro Ini dia selasa bahasa ada airborne ini yang menjadi topik yang ramai sekali dibicarakan terkait pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Ya sering kita mendengar atau membaca artikel yang menggunakan kata airborne. Lalu sebenarnya apa ya padanan kata ini dalam bahasa Indonesia? Berikut penjelasannya dalam selasa bahasa. Tak hanya droplet atau percikan yang ramai dibicarakan di masa pandemi COVID-19, namun kata airborne juga kerap digunakan atau diucapkan dalam pemberitaan. Misalnya, kita pernah mendengar informasi bahwa organisasi kesehatan dunia WHO telah mengakui ada bukti bahwa virus corona dapat disebabkan oleh partikel-partikel kecil yang melayang melalui airborne. Untuk itu harus ada pengaturan ulang protokol kesehatan di lokasi padat, ruang tertutup, dan berventilasi buruk. Nah, bicara mengenai kata airborne, sebenarnya warga tahu tidak ya apa padanan kata airborne dalam bahasa Indonesia? Perkataan dari airborne, percikan, eh ituan, apa namanya. Itu padanan kata itu dari bakteri yang dipengaruhi oleh hembusan udara gitu dari udara ya. Kalau airborne itu berarti medianya lewat udara gitu, jadi bakteri atau virusnya lewat udara, jadi tidak medianya bukan air kayak tadi. Kayak virus bisa tersebar melalui udara. Iya. Nah, kira-kira yang dijawab oleh warga benar atau tidak ya? Untuk mengetahui padanan yang tepat untuk kata airborne, baiknya mari kita simak penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Kalau dilihat dari kelas katanya, airborne itu merupakan adjektiva atau kata sifat yang artinya di udara. Jika mengacu pada penyebaran COVID-19, airborne di sini bisa diartikan sebagai lintas udara. Jadi, terkait salah satu metode penyebaran virus corona, kata airborne ini bisa dipadankan ke dalam bahasa Indonesia dengan penularan lintas udara dari orang yang terjangkit COVID-19. Nah, sudah tahu kan? Bahwa padanan kata yang tepat untuk airborne adalah lintas udara. Sekarang tak hanya sekedar tahu padanan kata airborne dalam bahasa Indonesia saja. Namun, yuk tetap disiplin menjaga kebersihan untuk ikut mencegah penularan virus corona.